Intro Ya baik pemirsa Magda Timur Santara kita masih lanjut dalam perbincangan yang luar biasa di kesempatan kali ini karena memang kita saat ini adalah persiapan ya peralian dari TV analog ke TV digital dan narasumber kita adalah dari wilayah Kabupaten Blitar Jawa Timur beliau Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar Jawa Timur Bapak Eko Susanto STMSI siapkah Kabupaten Blitar bermigrasi ke siaran digital? tadi Pak Eko menjawabnya siap tidak siap memang harus siap apalagi memang sudah ada edaran dari Kominfo Pusat bahwa apa namanya ada pendataan nanti ada istilahnya adalah pembagian juga STB gratis kepada masyarakat tentunya tidak hanya kepada masyarakat Blitar tapi karena kali ini adalah narasumber kita dari wilayah Kabupaten Blitar tadi Pak Eko juga sudah menyampaikan ada beberapa persyaratan loh ya kan untuk masyarakat yang nantinya berhak menerima STB bantuan dari pemerintah kita akan lanjutkan lagi karena kita pun juga tentunya penasaran khususnya untuk masyarakat Blitar ya kan semua maunya dapat Pak Eko ya kan Pak? ya betul semua berharap dapat semua tidak ada apa namanya pembatasan-pembatasan apa namanya kelas struktur tadi itu ya tapi bagaimana Pak mengenai persyaratan kan memang tidak bisa tuh kalau semua dapat ya memang persyaratan yang ditentukan sudah jelas bahwa untuk bantuan apa namanya hibah septobox ini untuk masyarakat miskin sehingga diharapkan yang bukan kategori miskin untuk penyediaan secara pribadi sebenarnya tidak terlalu mahal juga Mbak hanya sekitar 300 ribu sampai 400 bergantung memang merknya apalagi sekarang saya pikir saudara-saudara kita atau masyarakat itu sudah rata-rata sudah menggunakan TV LED kemudian TV smart TV dan seterusnya saya pikir sudah dengan apa namanya secara alaminya mereka sudah bergeser karena memang teknologi begitu cepat sudah saya pikir hampir setiap rumah sekarang sudah menggunakan smart TV juga hanya mungkin yang tadi memang di masyarakat level yang standar di bawah standar kita itu ya memang kita harus tugas pemerintah harus apa namanya hadir untuk membantu kemudian mengedukasi dan seterusnya begitu Pak artinya memang saat ini verifikasi mengenai data sudah dilakukan ya Pak ya untuk Kabupaten Blitar iya jadi tahapan setelah dapat surat dari Mendagri kami langsung merespon dengan cepat kemudian karena itu masih bentuknya data sehingga kami langsung membuat sistem aplikasi agar mudah dimonitoring oleh masyarakat dalam basis online tadi ini kita serahkan ke desa kemudian mereka akan melihat data itu sudah meninggal atau ada duplikasi atau seperti apa karena data kita ini data dari pusat langsung dari seluruh kabupaten seluruh Indonesia ini datanya itu dari pusat karena memang yang punya data kemiskinan yang punya indikator yang dari pusat kami hanya menerima saja hanya kami harus verifikasi berkaitan dengan apakah masih hidup kemudian dan seterusnya kemudian ada kriteria yang memang harus disermati juga berkaitan dengan sinyal siaran yang ada di desa itu kebetulan kami juga ada panduan untuk mengetahui sinyal wilayah apakah disitu ada apa namanya sinyal untuk siaran televisi digital tadi atau tidak itu tapi rata-rata hampir semuanya sudah sudah terpenuhi untuk persoalan daerah yang tidak teraliri oleh sinyal digital tadi itu baik Pak Eko saya penasaran sekali ini tentunya juga mewakili pemirsa nih iya kan kita penasaran loh sebetulnya alur karena nanti kalau semuanya sudah beralih ke digital harapannya memang semua bisa menikmati tayangan melalui digital pak apalagi kami dari Madu TV juga sudah digital pak ini iya betul pasti itu harus itu iya maunya kan memang seluruh masyarakat nanti bisa menyaksikan program TV digital iya kan dari yang analog ke digital nanti kalau memang semua sudah beralih ke digital berarti yang awalnya analog kan tidak bisa untuk mengikuti siaran televisi ya pak ya iya iya kalau secara teknis oke lah tadi Panjana menyebutkan data itu dari pusat loh iya kan tetapi kan memang untuk verifikasi alurnya gimana pak dari desa yang mendatang masyarakat masing-masing di wilayah desanya kemudian di cross-check begitu ya pak betul iya iya jadi prosesnya setelah kita dapat data tadi kita buatkan sistem aplikasi yang berbasis online dan kemudian disitu sudah tinggal centang-centang saja kepala desa jadi kita buatkan sistem di di kita setelah data itu tidak mentahan saja kita untuk mempermudah kerja karena waktu itu hanya waktu dalam waktu satu minggu kami harus mengembalikan data itu hasil verifikasinya itu sehingga kami langsung membuatkan sistem tadi membuatkan sistem dengan yang mudah ya misalnya persyaratan tadi ada empat atau tujuh kriteria nanti tinggal centang-centang-centang sudah diverifikasi tinggal muncul saja nanti di di sistem itu sehingga dari data total yang masuk itu sejumlah total yang masuk coba data ini total yang masuk dapat dari pusat itu 250.793 kemudian atau jumlah kakaknya 84.000 kesamatannya di 22 ini data yang ada yang kita masuk jadi total yang kita verifikasi cepat ditengah total yang sudah kita verifikasi seluruhnya itu 250.000 atau 84.912 kakak dari hasil verifikasi yang dibantu di tingkat desa kemudian nanti ada juga berita acara mbak berita acara yang harus dilampirkan surat pernyataan menerima dan seterusnya itu ada sesuai dengan keteluan dari Mendagri dan Kementerian Kominfo kebetulan juga harus di SK-kan atau perbuk oleh bupati daftar nama-nama hasil verifikasi verval data yang menjadi calon penerima STP mungkin yang bisa kami sampaikan seperti itu harapannya adalah nanti untuk bantuan dari pemerintah berupa STP atau set-top box agar masyarakat bisa menyaksikan siaran digital atau siaran TV digital itu tepat sasaran ya pak benar-benar yang menerima adalah yang berhak iya iya betul berarti ada semacam resek lagi ya pak ya biar iya biar tidak salah sasaran seperti bantuan yang lain tuh yang masih ada salah sasaran iya ini untuk pendataan atau verifikasi untuk pilih kabupaten litar sudah final ya pak ya sudah final di tanggal berapa ya SK-nya sudah turun juga pak jadi SK mungkin hampir sebulan yang lalu data itu sudah kita kirimkan dokumen itu sudah kami kirimkan ke kementerian komifok jadi persoal bukan sebenarnya kami juga mengusulkan yang lain tetapi kan porsi porsi apa namanya kuota yang ada di pusat hanya 84.000 sekian jadi kami pun hanya membatasi pada kuota yang sudah ada kami memang sangat berharap bahwa data yang sudah kita verifikasi ini memang sudah tepat sasaran dan memang ada verifikasi dari desa verifikasi dari desa dan Pak camat seperti yang ada tertera di dashboard seperti itu memang nanti akan memunculkan persoalan di tempat kita sebenarnya wajar lah ketika nanti ada yang meninggal ada yang meninggal kemudian nanti apakah bisa dialihkan tentu ini kan belum ada regulasi yang yang jelas kemudian secara teknis memang nanti akan muncul pastilah akan muncul di wilayah berkaitan dengan teknis pembagian kemudian teknis lainnya tapi secara data kami sudah tidak bisa mengelak karena memang itu data given atau top down dari pusat seperti itu Pak Pak Eko kita kan memang membuka open phone juga WA untuk apa namanya diskusi di kesempatan pagi hari ini saya baca beberapa WA yang juga ingin bergabung karena tentunya adalah ketika namanya televisi ini semua masyarakat sekarang butuh televisi Pak ya betul baik Pak Eko jadi pagi hari ini selamat pagi dari Pak Adi yang ada di Kediri ya mau bertanya kepada Panjenengan ini Pak saya bacakan ya Pak ya oke selamat pagi Bapak Narasumber untuk lingkungan PEPKEM sendiri sebenarnya sudah berapa persen yang tahu mengenai siaran digital dan apakah di beberapa kantor pemerintah sendiri sudah beralih televisinya dalam penerimaan digital Pak sebelum nanti masyarakat yang beralih ya baik terima kasih atas pertanyaan dari saudara kita di Kediri ya kami memang terus mengadakan sosialisasi tidak pernah lepas untuk mengadakan sosialisasi apakah lewat media sosial media elektronik apakah TV radio dan seterusnya jadi kami masif dan kita juga sudah mengadakan VidCon dan seluruh desa kita berikan flyer untuk di share di masyarakat di RTRW kami berharap memang target sasaran sosialisasi perubahan switch off nya untuk TV analog ke TV digital ini sudah tersampaikan ke masyarakat karena kami sudah melakukan tahapan-tahapan sampai dengan VidCon di Kepala Desa Kecamatan tentu Kepala Desa ini akan men-share ke wilayah apakah dilewat RTRW dan seterusnya informasi-informasi itu sudah tersampaikan kemudian bicara tentang soal tadi apakah di lingkungan pemerintah daerah sudah menggunakan semua TV analog yang hasil monitoring kami rata-rata di pemerintah daerah itu sudah pakai smart smart TV semua yang langsung koneksi dengan internet kemudian apa namanya sudah tidak menggunakan jadi tampilan-tampilannya itu memang sudah smart smart TV semua rata-rata karena memang tuntutan di pemerintahan apakah untuk nanti fasilitas VidCon fasilitas presentasi fasilitas apapun saya pikir saya melihat hampir hampir sudah semuanya menggunakan TV digital kadangkali itu yang bisa kami sampaikan informasi berkaitan dengan apakah sudah seluruhnya tercapai pengahaman masyarakat tentang TV digital tentu ini memang harus dilakukan dengan survei seperti apa kesampaian informasi TV switch off untuk TV analog ke TV digital ini sudah masyarakat seluruhnya atau belum mungkin itu artinya adalah masyarakat nanti selain memang sosialisasi juga sudah ditunjukkan dong karena memang betul kalau masyarakat awam oke lah taunya analog digital tetapi untuk mengoperasikan atau operasional dan sebagainya tentunya juga ada semacam sosialisasi lebih lewujud ya pak nanti sudah atau mau akan tapi nanti ya pak oke siap kalau kita bicara mengenai akan migrasinya TV analog TV digital itu sebetulnya banyak sekali yang memang harus diinformasikan ke masyarakat ya pak ya betul baik pemirsa Maru TV Nusantara jangan kemana-mana kita nanti masih akan lanjut berbincang dengan beliau Bapak Eko Susanto ST MSI sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar Jawa Timur sesuai dengan tema di kesempatan kali ini yaitu siapkah Kabupaten Blitar bermigrasi ke siaran digital jangan kemana-mana tetap di Madu TV Nusantara selamat menikmati